Terima kasih. Dan yogurtnya itu udah kita pisahin. Jadi kayak banyak rasa. Aku pilih blueberry sama kayak punya Aziza. Perkara yogurt ini emang agak runyam ya. Bingung juga. Soalnya kalau makanan bersama kita, kalau masih ditumpukannya rame, itu makanan kita bersama. Tapi kalau udah dipisahin, oh yaudah, itu berarti sudah ada yang pemiliknya. Yoguri itu siapa yang makan nasi kamu kan? Sumpah. Tapi kamu yang ngerasain juga kan? Iya, rasa blueberry juga. Aurel itu kebiasaannya kalau makan tuh punya orang kayak gak pake ngomong gitu. Jadi kayak aku udah ngerti kebiasaan anak ini tuh gimana. Jadi aku tanya ke dia. Lo makan blueberry ini siapa? Aku makannya yang di tengah gitu ya. Aku bukannya masih ada mango, strawberry original. Terus ada blueberry setiap satu di situ. Jadi aku kira itu emang, ya maksudnya belum ada yang booking gitu loh. Aku gak ngerasa aku jadi tersangka, karena ya aku gak ngelakuin itu gitu. Kayak aku yakin aku tuh bukan orang yang ngambil yogurtnya Kak Aziza. Aku langsung tanya ke Alvi. Karena yang ditemuin Aziza, yogurt yang udah kebuka rasa blueberry itu punya si Alvi. Enak, jadi tinggal rumah kayak begini. Kan makanan gue bareng-bareng gue enggak lah. Gue jadi kayak tersangka banget ya, dengannya blueberry. Enggak pula. Atau blueberry gue makan satu hilang dua? Ini setiap video itu tulis nama gitu punya siapa. Biar gak kejadian hilang-hilang kayaknya. Ya dibahas aja terus, supaya ketahuan siapa yang ngambil yogurtku sama yogurtnya Aziza. Ya walaupun kayak ngaku.